Halo kofren, disini ada soal, titik P3,2, Q10,2, R8,5, dan S membentuk suatu trapezium sama kaki. Coba tentukan koordinat titik S. Kita cari sama-sama ya kofren. Nah disini, titik P, Q, R, dan S jika dihubungkan akan membentuk bangun trapezium kofren. Nah tapi, titik S belum diketahui. Kita cari dulu letak titik S. Sebelum itu, kita buat dua buah garis. Garis X sebagai garis yang horizontal, dan garis Y sebagai garis yang vertikal. Koordinat titik ditulis X,Y. Untuk titik P, 3,2, artinya X-nya 3 dan Y-nya 2. Maka kita tarik garis untuk X, 3, dan Y, 2, maka titik P berada disini. Kemudian titik Q, 10,2, artinya X-nya 10 dan Y-nya 2. Kita tarik garis untuk X, 10, dan Y, 2, maka titik Q berada disini. Titik R, 8,5, artinya X-nya 8 dan Y-nya 5. Kita tarik garis untuk X, 8, dan Y, 5, maka titik R berada disini. Kita gambar trapezium sama kaki, seperti ini kofren. Kemudian kita hubungkan dari titik P ke titik Q, titik Q ke titik R. Maka kita bisa tahu letak titik P, Q, dan R pada trapezium sama kakinya, kofren. Begitu juga dengan titik S. Nah, disini pada garis putus-putusnya kita beri titik A dan titik B. Kita akan menentukan letak titik A dan B pada bidang kartesius, kofren. Nah, untuk titik B, tidak terlihat ya, kofren? Berada disini, sesuai dengan gambar trapezium sama kakinya. Kemudian, untuk titik A, ada catatan. Panjang PA sama dengan panjang QB. Kita akan mencari panjang QB berdasarkan garis X pada Q dan B. Untuk garis X pada titik Q adalah 10, dan garis X pada titik B adalah 8. Kita hitung ada berapa langkah. 1, 2. Ada dua langkah, kofren. Maka, dari titik A ke titik B juga ada dua langkah. Kita hitung dari titik P, di mana titik P gada X-nya adalah 3. 1, 2. Berada di angka 5. Maka kita tarik garis untuk X5 dan Y-nya sama dengan titik P, yaitu 2. Maka titik A berada disini. Kemudian, kita lihat lagi untuk titik S pada gambar trapezium sama kaki. Titik S segaris atau sejajar dengan titik A dan titik R. Kita tarik garis untuk X-nya pada titik A ke titik R berada disini. Maka, titik S berada disini, kofren. Sekarang kita hubungkan. Dari titik P ke titik S, titik S ke titik R, membentuk trapezium sama kaki. Nah, sekarang kita tentukan letak titik S. Untuk X-nya berada di angka 5, dan Y-nya juga berada di angka 5. Maka, titik S 5,5. Jadi, jawabannya adalah 5,5. Nah, kita sudah menjawab pertanyaannya, kofren. Bagaimana? Mudah kan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.